Baik, coba semangatnya. Baik, tak, tu, tu, tu. Jadi, di Youtube yang bernama Mirjam Sumyari Apoi. Jadi, yang menjadi pembicaraan kemana-mana sumber tadi, itu bukan hanya kakak. Kira-kira yang berdaya. Oke, berikutnya. Kira-kira yang berdaya. 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 Yang dituduh bahwa saya punya saham. Dituduh bahwa saya punya bermain tambang di Papua. Yang saya tidak pernah lakukan. Dan sekarang kan mudah melihat itu Di SDM itu semua terbuka, transparan Jadi kita bangsa ini juga jangan kita mungkin dapat uang dari luar Kita gunakan untuk membuat kacau dalam negeri kita Kita harus jadi bangsa yang bermertabat juga Bangsa yang berani ngatakan tidak pada orang-orang yang tidak benar Yang ingin merusak negara kita ini Banyak penjabat negara itu punya hati bekerja Kita semua juga Pak Luhut ingin klarifikasi yang tadi Bapak bilang soal pertemuan dengan Dubas itu terkait dengan apa ya Pak? Ya soal ini ada satu Dubas negara yang datang ke saya Mengatakan ya ini kenapa sampai begini Saya jelaskan semua Tuduhan itu tidak benar Dan itu saya bilang sama dia tidak ada kebebasan absolut Semua ada kebebasan bertanggung jawab Baru dia minta maaf juga Yang LSM tadi Pak Luhut minta di audit itu gimana? Ya saya juga akan minta LSM-LS itu di audit ke depan Apalagi sekarang banyak sekali saya kira LSM-LSM Yang menggunakan dana-dana untuk tidak jelas Saya pikir saya akan usahkan untuk dilakukan upaya itu Masa saya yang datang dia yang membuat sasal dia dong yang datang ke saya Jangan dibalik-balik Logika berpikirnya jangan dibalik-balik Ya terima kasih Lalu ke depannya bersedia juga Karena hadir kemari Pak seperti Bapak Utara-Ata Bapak bersedia atau apa? Ya saya sudah bilang saya kemana aja bersedia kok Kegayaan Bapak naik seratus kali lipat setelah masuk ke pemerintah Masa ada segitu? Ya dilakukan yang enak Pak Jadi saya kasih kamu sebagian kalau ada Terima kasih